Pelanggan menuntut produk lip balm EOS yang diperkenalkan oleh artis terkenal. Ini adalah nama lip balm yang dipakai setiap orang. Lip balm yang tiba-tiba saja menjadi salah satu produk kecantikan favorit Amerika. Dengan dukungan banyak selebriti, EOS lip balm telah terlihat dipakai oleh selebriti seperti Hilary Duff, Gwen Stephanie, Christina Aguilera, dan Um Stanley Dioffis. Tetapi beberapa pelanggan yang tidak senang mengatakan seharusnya lip balm melampirkan peringatan kesehatan. Seorang wanita Los Angeles bernama Rachel Cronin mengajukan gugatan terhadap perusahaan pada hari Selasa. Gugatan menuduh lip balm telah menyebabkan ruam, kekeringan, pendarahan, melepuh, dan bibir pecah-pecah, dan hilangnya pigmentasi kulit. EOS telah membayar Britney Spears, Kim Kardashian, Taylor Swift, dan Millie Styrus untuk meng-endorse produknya. Gugatan mengatakan artis bayaran ini telah membantu menciptakan pemasaran yang terlalu heboh, hingga konsumen telah berpikir bahwa penghalus bibir EOS ini adalah produk yang harus mereka beli. EOS adalah kependekan dari evolution of smooth dan dirancang agar mudah dibawa di tas wanita. Jadi dengan desain imut, warna-warni pelangi, dan pemasaran pintar, EOS lip balm akan menguasai dunia. Tapi tidak juga, Gugatan mengatakan ratusan ribu konsumen berpotensi mengalami efek samping ini. Gugatan sekarang meminta ganti rugi bagi konsumen yang terkena dampak dan menuntut agar EOS menempelkan peringatan pada produk-produknya. Dan jika itu belum cukup buruk, beberapa konsumen telah memposting peringatan pada media sosial bahwa EOS lip balm mudah berjamur. Terima kasih telah menonton!